Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuhan Mudahan TV Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dunia guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tau Di episode kali ini tentunya akan semakin seru menegangkan serta bikin kita semua baper kekuatnya Dimana saat ini Kinanti merasa sangat sedih karena tidak ada yang mengucapkan ulang tahun kepada dirinya Kata Kinanti di dalam hati masa saya mau tiup lilin sendiri nih guys ya Namun rupanya tanpa Kinanti ketahui Tuhan Muda Abimana bersama dengan keluarga Sudirja yang lain telah menyiapkan surprise ulang tahun untuk Kinanti Ketika malam hari tiba tiba-tiba saja suasana pesta ulang tahun pun dilaksanakan Tentu saja disini Kinanti sangat bahagia dengan surprise yang diberikan oleh keluarga Sudirja tersebut Terlihat disini Kinanti memakai gaun yang warna merah dan sangat indah Tetapi ketika acara dimulai Tuhan Muda Abimana ini belum juga video call dengan dirinya Lalu Kinanti berusaha untuk menghubungi Tuhan Muda Abimana dan ingin meminta ucapan selama ulang tahun dari Tuhan Muda Abimana Akan tetapi Tuhan Muda Abimana tidak juga bisa dihubungi ketika Kinanti berusaha untuk menghubungi Tuhan Muda Abimana Ketika Kinanti merasa sedih tiba-tiba saja Tuhan Muda Abimana ini datang dan memberikan surprise kepada Kinanti Dan tentu saja nih guys pada scene berikutnya Kinanti ini merasa sangat bahagia sekali dengan kehadiran Tuhan Muda Abimana Dia tidak menyangka jika Tuhan Muda Abimana ini telah membohonginya yang akan berangkat untuk tugas keluar kota Ternyata Tuhan Muda Abimana ini memberikan surprise kepada dirinya Dan acara ulang tahun Kinanti pun berjalan dengan sangat meriah sekali Rupanya disini Tuhan Muda Abimana telah mengundang Om Herman ayahnya Kinanti Tentu saja Om Herman bersama dengan Karina datang di acara ulang tahunnya Kinanti tersebut Akan tetapi disini rupanya Ana yang akan menghadiri acara ulang tahunnya Kinanti ini merasa agak pusing di kepala Namun disini Ana berusaha untuk menegarkan dirinya agar tetap ikut di acara ulang tahunnya Kinanti Ia merasa tidak enak jika tidak hadir di acara ulang tahun tersebut Dan setelah Ana ini memaksakan dirinya untuk datang di acara ulang tahunnya Kinanti Ana yang memang sedang pusing kepala ini tiba-tiba saja jatuh pingsan Nah setelah Ana ini jatuh pingsan tentu saja keluarga Sudirja ini menjadi sangat heboh dan khawatir melihat keadaan Ana yang saat ini jatuh pingsan Tentu saja acara itu pun menjadi kacau karena pingsannya Ana Setelah Ana ini pingsan lalu Reno bersama dengan Anita ibunya segera membawa Ana ini ke rumah sakit Kesampainya di rumah sakit Ana pun diperiksa oleh dokter yang saat itu mengatakan ada kabar bahagia negasinya Padahal sebelum Ana diperiksa si Anita ular kadut ini merasa kesal juga dengan menantunya yang tiba-tiba saja jatuh sakit dan pingsan tersebut Akan tetapi disini dokter pun memberikan kabar bahagia kepada si Reno dan ular kadut kalau ternyata sakitnya ini adalah sakit bagus Ternyata Ana sedang mengandung anaknya Reno Tentu saja hal ini membuat Anita ular kadut merasa sangat senang sekali mendengar menantunya ini telah hamil anaknya Reno Akan tetapi tidak bagi si Ana ia merasa sangat khawatir dengan kehamilannya ini karena ia belum siap untuk menjadi seorang ibu Padahal disini Reno juga merasa sangat khawatir juga ia juga belum mempunyai pekerjaan tetap Akan tetapi si Anita ular kadut ini merasa sangat senang sekali karena ia berpikir jika anak ini segera hamil dan mempunyai anak tentunya Anaknya Ana nanti akan mewarisi harta keluarga sudir Tentu saja disini juga si Anita ular kadut ini masih akan terus melancarkan niatnya agar kandungan Kinanti nantinya celah kadut Belum juga tawabat nih guys ya si Anita ular kadut ini Dan di tempat yang berbeda rupanya Karina ini ya guys ya Ia masih menendam rasa yang dendam kepada si Karina Dan si ular kadut ini juga menyuruh orang untuk mencelakai Karina dan menculik Karina Tentu saja dengan hilangnya Karina ini akan membuat si om Hermos ini merasa kebingungan Om Hermos yang kehilangan istrinya ini langsung melaporkan hal ini kepada polisi Dan dia mengatakan kepada polisi kalau ia pun telah kehilangan istrinya tercinta Dan pada episode kali ini juga dimana setelah anak ini jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Dan acara suasana ulang tahunnya Kinanti ini menjadi kacau Tuan Muda Abimana sedang berada di dalam kamar bersama dengan Kinanti ini lalu meminta maaf Kepada Kinanti karena acara ulang tahunnya Kinanti ini kacau dengan pingsannya Ana Akan tetapi disini Kinanti yang baik hati ini mengatakan kepada Tuan Muda Abimana Kalau ia tidak apa-apa kan ia merasa senang sekali setelah mendapatkan kabar Kalau ternyata anak ini pingsan sedang mengandung anaknya Reno Tentu saja Kinanti merasa bahagia akan hadirnya anaknya dari Ana dan Reno nanti akan menambah kebahagiaan di keluarganya Sudirja Namun disini Tuan Muda Abimana setelah ia meminta maaf kepada Kinanti Ia pun benar-benar berpamitan kepada Kinanti Kalau ia kali ini akan benar-benar pergi tugas ke luar negeri yaitu ke Jepang Untuk beberapa waktu tentu saja disini Kinanti merasa sangat sedih sekali dengan kepergiannya Tuan Muda Abimana ini Ia tidak sanggup berpisah terlalu sama dengan Tuan Muda Abimana Akan tetapi disini Tuan Muda Abimana tidak dapat membatalkan kepergiannya Karena ini adalah tugas pekerjaan kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti Dan terjadilah keharuan antara Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti Nah guys, mimin gerah cukup sampai disini dulu Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari mimin Serta mimin mohon doa dan dukungannya Supaya senatron kita yang sudah mencapai episode 152 ini menjadi Diperpanjang lagi dan ratingnya menjadi rating teratas Nah guys, mimin pun akhirnya mundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh